Terima kasih sudah menonton Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Nurdin Hayrodin Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita Yang sebelumnya kita sudah membuat kolometrik Dan apa saja sih yang bisa dimuat di kolometrik itu Agar kita memudahkan membaca iklan atau performa iklan Dan kolometrik itu tentunya nanti akan berubah Seiring dengan teman-teman upgrade ilmu Facebook Ads Mungkin ketika teman-teman advance atau mungkin mahir Nah itu teman-teman pasti akan menambah beberapa hal Dan untuk para pemula yang teman-teman baru beriklan di Facebook Ads Nah kolom itu sudah menjadi standar basic Dan itu basically teman-teman harus pahami Dan bisa membuatnya jangan sampai ketika teman-teman mengevaluasi iklan Dan kolomnya kolom performance bawaan dari Facebook Ads Tapi teman-teman cukup dirinci aja menjadi kolom-kolom itu Nah kita hari ini kita akan melanjutkan Teman-teman saya akan menjabarkan bagaimana sih cara membaca iklannya Dari kolom-kolom itu gitu ya seperti apa sih Sehingga teman-teman bisa menentukan ini bagus atau diedit atau dimatikan Atau mungkin dinaikkan anggarannya gitu ya Nah sebelum kita lanjut Ingin mengingatkan teman-teman jangan lupa di support channel ini Agar terus berkembang dan tentunya di share video-videonya Teman-teman bebas men-share Agar makin banyak teman-teman pemula yang bisa beriklan di Facebook Ads gitu ya Oke dan kita sekarang masuk ke materi ini Dan ini ya baca kolom metrik Facebook Ads gitu ya Jadi setelah kemarin dibikin tentu kita juga harus memahami bagaimana cara bacanya Nah disini kita masuk ke materi ini ya Jadi kolom metrik Facebook Ads Saya akan maksimalkan dulu layarnya Nah jadi kolom metrik ini akan membantu teman-teman mengevaluasi Memahami kondisi iklan apakah bagus atau tidak gitu ya Dan ini akan teman-teman memberikan keputusan akan seperti apa iklannya Nah tentu kan kemarin kita kolomnya ada ini ya Sebetulnya banyak di kolomnya kita sudah setting Tapi ada 5 hal yang mungkin perlu diperhatikan Yang ini berhubungan langsung dengan apa yang harus kita lakukan gitu ya Nah disini ada CPR, Cost Per Result, ada CTR, Click Toad Ratio Kemudian ada Link Click, Landing Page View, dan Lead gitu ya Nah di materi sebelumnya saya lupa menambahkan Link Click Nah teman-teman silahkan tambahkan di apa Pilih lagi Customize Columnnya Kemudian masukkan Link Click Dicentang lagi Save Presetnya dan dikasih nama itu dan diganti ya Jadi Link Clicknya saya lupa kemarin gitu ya Dan teman-teman bisa tambahkan ya Nah Landing Page View, kemudian Lead Atau mungkin teman-teman kalau eventnya Purchase berarti Purchase Kalau teman-teman eventnya apa berarti itu ya Karena saya kasih contohkan Lead gitu ya Karena saya biasanya pakai Lead gitu ya Nah kita masuk yang pertama CPR atau Cost Per Result ya Jadi CPR ini adalah biaya per satu tindakan atau per satu event Jadi kalau misalkan eventnya Lead gitu ya teman-teman Maka per satu Lead gitu ya kayak gitu Nah CPR ini tentu teman-teman harus memiliki KPI Jadi KPI itu Key Performance Indicator Jadi teman-teman menentukan berapa sih angka KPI Yang menjadi standar iklan teman-teman Untuk sebuah iklan berjalan Misalkan gini teman-teman KPI-nya Rp15.000 untuk satu result Berarti teman-teman ketika membaca di dashboard itu Cost per resultnya di atas Rp15.000 berarti itu sudah tidak masuk KPI Artinya apalagi jauh teman-teman tentu keputusannya harus dimatikan Atau mungkin teman-teman membuat lagi gitu Kemudian targetingnya dirubah lagi Add copy-nya dirubah lagi kayak gitu ya Nah disini KPI-nya misalkan KPI iklan Rp15.000 Maka saat iklan tidak mencapai KPI maka dimatikan Nah ini KPI-nya ya Jadi KPI itu biasanya kalau saya sih 10-15% dari harga produk Misalkan saya jualan dengan harga produk Rp150.000 Berarti KPI saya adalah 10%-nya Rp15.000 Jadi cost per satu resultnya itu Rp15.000 gitu ya Atau ini juga KPI-nya bisa berdasarkan profit teman-teman Jadi misalkan ini kan 20-30% dari profit Misalkan saya berjualan produk Rp150.000 dengan profitnya Anggaplah misalkan Rp80.000 gitu ya Artinya maksimal KPI-nya itu adalah Rp16.000 Per satu KPI gitu ya Nah tentu ini masing-masing memiliki standar masing-masing Yang pasti untuk CPR ini teman-teman harus menentukan KPI terlebih dahulu Nah kemudian yang kedua kita ada CTR CTR gitu ya Jadi CTR itu klik short ratio Short ratio ya Jadi adalah prosentase rasio klik orang yang melihat tayangan iklan Anda Jadi ketika melihat orang mau nggak sih mengklik gitu ya Iklan teman-teman Artinya ini berhubungan dengan ads content atau ads image dengan copywritingnya Nah disini CTR ini semakin tinggi angkanya maka semakin bagus ads-nya Artinya semakin rendah maka semakin tidak menarik iklan teman-teman Nah disini KPI-nya ketika CTR teman-teman menggunakan objektif konversi Maka paling nggak 2,5% Jadi ketika CTR angkanya 2,5% atau di atas itu berarti ads contentnya sudah bagus Ads image-nya, copywritingnya sudah bagus Nah tapi kemudian ketika teman-teman menggunakan objektif and judgment atau interaksi Teman-teman minimal 3,5% Ini berbeda karena memang berbeda ya objektifnya Nah kemudian ada realitas dimana ketika CTR rendah namun profit maka iklan lanjutin saja Jadi kadang-kadang begitu teman-teman Saya juga pernah mengalami CTR-nya rendah tapi kok iklannya bagus berprofit kayak gitu ya Nah itu teman-teman silahkan lanjutkan Nah tapi kalau misalkan CTR rendah kemudian hasilnya juga jelek Maka artinya harus dirubah ads contentnya Copywriting, ads image-nya artinya karena memang tidak menarik Nah bisa teman-teman makanya ketika membuat kita beriklan di pola pertama itu ya Kita harus menyediakan minimal 3 ads copy gitu ya Atau misalkan 3 ads, 3 jenis konten Artinya untuk memilih mana tuh dari 3 yang paling bagus gitu ya Jadi nanti kita bisa gunakan itu gitu ya Jadi tujuan di iklan pertama sudah dibahas Salah satunya tuh untuk mendapatkan ads content terbaik Oke kita masuk ke link click Nah link click ini adalah jumlah klik pada tautan gitu ya Jadi apakah itu call to action, apakah itu link click yang ada di deskripsi kayak gitu ya Nah teman-teman rata-rata kan membuat call to action di tombol gitu ya Jadi tombolnya misalnya selengkapnya atau shop now atau belanja donasi gitu ya Kayak gitu Nah jika link click dengan tayangan halaman landas Jadi kan nanti teman-teman di metric itu kan kemarin kita sudah setting ada tayangan landas ya Nah karena pada realitasnya kadang link click itu jumlahnya lebih tinggi dari tayangan landas Nah kalau saya sih bikin minimal 50% Jadi kalau misalnya ada 50% berarti itu udah bagus Nah biasanya kendalanya itu adalah ketika orang mengklik kadang nggak masuk ke website Nggak masuk ke situ Kemudian link click juga ada hubungannya ketika teman-teman memasang di copywriting linknya Atau tombol selengkapnya karena copywritingnya kepanjangan itu termasuk Artinya 50% itu udah cukup bagus gitu ya Jadi makanya ketika teman-teman timpang gitu ya dengan tayangan landas Maka perlu diperhatikan kecepatan website Dan tidak ada error ketika orang mengklik call to action ke website teman-teman Nah kemudian ada landing page view yang saya katakan tadi Jadi kita klik kita lihat landing page view nya Jadi landing page view ini adalah jumlah orang yang masuk ke website kita melalui call to action gitu ya Nah disini minimal prosentase tayangan landas dengan lead Jadi yang tadi link click berhubungan dengan landing page view Landing page view berhubungan dengan eventnya dengan lead yang saya gunakan ya Kalau misalkan teman-teman purchase berarti purchase Nah minimal prosentasenya adalah 10% Jadi misalkan angka landing page view nya misalkan 10% Nah berarti ada 1 yang harus menjadi lead nya gitu ya Kalau misalkan 100 berarti 10 gitu ya Nah itu minimal ya minimal Nah jika kurang dari itu artinya tampilan website kurang maksimal dan materinya tidak menarik gitu ya Jadi artinya apa yang harus dilakukan ketika ada angka ketimpangan ini Yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa mengganti materi gambarnya menjadi lebih jernih Copywritingnya lebih memikat Teman-teman tambahkan promo-promo gitu ya Atau mungkin bundling Sehingga orang merasa tertarik dengan produk teman-teman Nah itu mungkin teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan Dan apa sih yang harus dilakukan kemudian dievaluasi Kemudian dieksekusinya kayak gimana keputusannya Nah basically itu seperti itu Buat teman-teman yang baru beriklan bisa menggunakan panduan ini ya Jadi mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di subscribe biar channel ini terus berkembang Dan teman-teman pun mendapatkan manfaat Dan jangan lupa di share Teman-teman boleh men-share ke komunitas Ke rekan kerja Ataupun ke teman-teman lainnya yang sedang belajar Facebook Ads gitu ya Dan mudah-mudahan channel ini terus memberikan manfaat buat teman-teman semuanya Oke sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh